Selamat malam buat semua, selamat malam buat Bu Yendra dari Sumbawa, cukup jauh ya. Terima kasih karena kita boleh berjumpa dalam situasi yang sangat sulit. Covid-19 ini memang membuat kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Saya percaya bahwa semua pasti dalam keadaan sehat. Apalagi Ketua PDPKK Santo Petrus Kandesudem Pasar, Monik ini kemakin tambun ya. Bisa berkata-kata Monik. Baik, terima kasih untuk permintaan dari keluarga besar PDK Nisius. Yang kalau secara offline itu moderatornya agak susah untuk hadir. Tapi secara virtual itu cukup mudah, walaupun tidak begitu gampang. Apa yang akan kita dalami pada malam hari ini kan temanya cukup menarik. Bangga menjadi orang Katolik. Apakah semua yang hadir pada kesempatan ini benar-benar bangga sebagai seorang Katolik? Bangga atau tidak? Bangga. Yakin, yakin. Yakin bangga. Bangga sekalimu. Bangga. Baik. Baik, tentu tidak begitu mudah itu menghayati cati diri sebagai seorang Katolik Karena tuntutan sebagai seorang Katolik itu radikal. Dimulai dengan iman yang kita peroleh, kan? Iman itu harus dijaga dengan baik. Saya akan coba menggunakan presentasi yang saya siapkan. Semoga bisa terbaca nanti di layarnya. Terima kasih. Belum terbuka. Belum muncul ya. Sebentar Mo. Coba sekarang Mo di-share screen kembali. Oke. Kelihatan? Sudah kelihatan Mo. Baik. Jadi bangga menjadi orang Katolik virtual BKSN hari ini. Catatan awal, tolong dijawab dengan jujur. Siapa aja boleh menjawab? Sesudah mengikuti beberapa kali virtual BKSN dari minggu pertama sampai dari minggu ketiga. Kira-kira ada pertumbuhan atau perubahan hidup iman dalam dirimu? Itu apa aja kira-kira? Siapa aja boleh menjawab? Kalau diam itu hanya dua kemungkinan micnya di-mute atau micnya dibuka tetapi masih diam. Jadi kira-kira ada perubahan yang sudah dialami sampai dengan saat ini sejak mendalami. Kalau dari saya Mo, selama tiga minggu ini yang saya ingin ini saya mendapatkan sebuah misi baru dalam hidup saya untuk menjadi pribadi yang lebih humble. Yang selalu mau bersyukur dalam keadaan apapun tidak mengeluh tapi lebih bersyukur dan jadi pribadi yang ramah pada sesama. Bagus. Terima kasih untuk pengalaman imannya. Ada yang lain? Coba kita minta tolong cerita dari Sumawang. Pak Yendra dan Bu Yendra sudah hampir menyelesaikan pendalaman iman BKSN 2020 ini kira-kira apa yang dialami secara pribadi juga di tengah keluarga. Terima kasih, Romo. Selamat malam. Terima kasih, Romo. mengikuti PD melalui live karena kami di sebuah sini belum bisa tetap muka PD-nya dan yang sangat saya tertarik yaitu kalau tidak salah Romul Lulus ya yang memberikan pencerahannya dan saya sangat menarik disitu untuk mengubah diri saya dari dari yang kurang baik menjadi lebih baik lagi pada diri saya dan dari situ saya banyak belajar bagaimana menerintahkan diri bagaimana untuk menyayangi satu sama lainnya di dalam keluarga kami berdua saling pengertian satu sama lainnya saling mengasihi satu sama lainnya dan saling menyayangi dan puji syukur kami berdua pada hari ini boleh bersama-sama bersama-sama tetap sis dan tetap berbaik hati dan membagikan kasih sayang satu sama lainnya walaupun kami sudah usia berusia lanjut dan kami tetap memiliki Yesus di dalam hati kami itu yang hampir hak kebetulan buat pengalaman luar biasa bagian terakhir itu saya suka jawabannya memiliki Yesus di dalam hati banyak kali kita ini mengaku sebagai murid Yesus tapi seringkali dalam keseharian kita tidak menghayatinya dengan jelas soalnya kalau mengaku sebagai murid Yesus artinya semua yang diajarkan Yesus itu harus dijadikan pedoman dalam mengawal hidup iman ini yang seringkali tidak mudah kecuali ketika Yesus itu benar-benar ada di dalam hati kita dan itu tidak mudah apalagi dalam rentang usia yang labil yang masih muda itu seringkali pilihan antara menyertakan Yesus di dalam hati dengan membiarkan tawaran dunia ke dalam hati itu seringkali menjadi pilihan yang tinggal seperti neraja kapan kita lebih tertarik dengan dunia kapan kita lebih tertarik dengan kehidupan iman jadi terima kasih untuk Pak Jendra kesaksian iman saya teruskan slide berikutnya hidup adalah anugerah Tuhan semua sepakat atau tidak sepakat ya sepakat kita sepakat maka pertanyaan berikutnya adalah terus apa yang biasa kita lakukan kalau hidup itu adalah anugerah Tuhan syukur bagus terus apalagi berbuat baik buat baik pada sesama bagus apalagi melayani bagus apalagi berikut bagi berbagi bagus bagian ini yang saya cari kalau kita benar-benar memahami bahwa hidup kita ini anugerah Tuhan kita tidak boleh pelit untuk berbagi anugerah Tuhan itu kepada hidup orang lain ini yang dialami oleh kehidupan jemaat perdana kalau kita baca teksnya yang disiapkan pada minggu keempat ini karena kan juga tidak mudah kalau hidup kita ini kita hadirkan dalam bentuk tindakan kasih kepada hidup orang lain yang paling gampang adalah saya hanya pikir tentang diri saya untuk orang lain maaf saja saya tidak ada waktu atau saya tidak punya banyak hal yang bisa saya berikan kepada orang lain untuk saya saja tidak cukup apalagi harus dibagikan kepada orang lain jadi kalau kita benar-benar menghayati hidup adalah anugerah Tuhan itu kita dapatkan saat kita benar-benar ada bersama dengan orang lain tidak sekedar berkumpul rame-rame tidak sekedar itu berkumpul kemudian mengalami berkat Tuhan kemudian menghadirkan berkat Tuhan itu kepada hidup orang lain baik kita lanjut pada slide berikutnya apa yang paling membanggakan kita dalam hidup ini kebutuhan lahiria atau kebutuhan rohani yang paling membanggakan kita harus dijawab rohani yakin kenapa karena kalau saya tidak dibekali dengan kebutuhan rohani yang baik mungkin akan hidup saya juga berantakan dan pada dasar pada akhirnya kebutuhan lahiria saya tidak terpenuhi bagus saya pernah ada pada periode yang menyatakan diri yang lahiria itu segala-galanya saat saya di pendidikan SMA untuk saya musik segala-galanya saya diberikan Tuhan talenta untuk menguasai musik tanpa harus belajar secara formal autodidak saja dan dari kelas 2 kelas 3 SMA bagi saya musik itu segala-galanya sebab saya punya planning bahwa saya ingin menekuni musik lebih tinggi lagi sesudah menyelesaikan SMA sebenarnya karena pasti kalau saya maksimalkan talenta musik ini akan menghasilkan duit yang banyak kekayaan saya akan dapatkan dengan talenta yang saya miliki waktu itu bagi seorang yang masih muda maka bagi saya pada waktu itu hidup pendoa ya karena itu aturan di seminari ya ikut supaya tidak dikeluarkan tapi saya tidak benar-benar menghati suatu kerohanian yang sangat mendalam sebab sekali lagi bagi saya yang lahir ya berhubungan dengan musik itu jauh lebih utama daripada yang jahat ketika saya sementara bangga dengan yang lahir ya itu posisi saya ada di kelas 3 SMA semester yang pertama itu artinya tinggal enam bulan lagi untuk meninggalkan SMA terus masuk ke Perguruan Tinggi untuk musik di Jakarta itu planning saya kebanggaan saya ini kemudian menjadi luluh lantah ketika saya berjumpa dengan Bapak Uskupan Dempasar Al-Makarum Masih Vitalis Jepardus yang bilang Kusupan Dempasar jumlah umatnya kecil tapi kebutuhan umat untuk kehadiran seorang imam begitu tinggi sayangnya tidak ada banyak orang mudah yang mau jadi imam di Kusupan Dempasar kalimat ini sangat mengganggu saya kalimat ini benar-benar menutup segala kebanggaan saya menjadi seorang yang memaksimalkan hal yang lahiria yang kemudian saya lalu memahami Tuhan menghancurkan kebanggaan saya yang maksimal dengan lahiria itu saya kemudian menulis surat lamaran ke Bapak Uskupan Dempasar untuk menjadi seorang imam di Kusupan Dempasar membatalkan tulisan lamaran saya ke Akademi Seni Musik Yogyakarta dan lalu dan lalu jawaban saya dapatkan dari Bapak Uskupan Marum jadilah saya seperti ini menjadi seorang imam memberikan diri saya untuk kepentingan banyak orang saya percaya dalam banyak kesempatan saat kita sementara dikuasai oleh kebutuhan lahiria bisa saja terjadi kebutuhan rohani itu menjadi lebih turun bahkan untuk saat kita diamkan dan kita hanya memunculkan yang lahiria kita lanjut apakah kita pada saat ini bangga menjadi seorang ilmuwan karena menguasai sejumlah disiplin ilmu yang kita dapatkan di sekolah apalagi ini teman-teman di PDKN Istri Sudim Pasar rata-rata ada di bangku kuliah atau yang sementara jadi pengusaha muda dengan basic sejumlah ilmu yang didapatkan baik didapatkan di ruang kelas maupun yang didapatkan karena mempelajarinya dari huku atau juga dari media sosial pasti kita bangga menjadi seorang ilmuwan dan harus bangga bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menguasai sejumlah disiplin ilmu pertanyaannya adalah kita pakai disiplin ilmu yang kita kuasai itu untuk apa untuk siapa kalau itu hanya untuk diri sendiri akan menghadirkan cati diri sebagai seorang yang bangga dengan apa yang dimiliki tetapi ketika kita tidak berikan itu kepada orang lain dalam berbagai macam kesempatan kehadiran bersama dan pelayanan maka sia-sialah ilmu yang kita dapatkan kita baru menjadi orang yang benar-benar bangga sebagai seorang ilmuwan sejati saat disiplin ilmu itu kita pakai untuk membuat hidup orang lain itu berarti dan bermakna itu kebangga di bagian ilmuwan berikutnya apakah kita juga bangga menjadi pemimpin yang sukses terkenalkan muda yang sementara jadi pengusaha muda tentu juga punya beberapa orang di tempat pekerjaan sebagai tim pekerjaan kita mengelola sebuah kedai kecil misalnya kan punya pegawai kalau kita benar-benar hadir sebagai pemimpin yang rendah hati pemimpin yang selalu mengayomi para pegawainya pemimpin yang mendengarkan kelukesan mereka pemimpin yang motivasi para pegawai untuk bekerja dengan baik berarti kita benar-benar sukses menjadi seorang pemimpin kita bangga tapi kalau kita hadir sebagai pemimpin yang tidak peduli dengan nasibnya orang yang bekerja bersama dengan kita kita menjadi seorang pemimpin yang tidak peduli dengan kesulitan dan persoalan mereka yang ada di pola kerja kita berarti kebanggaan kita itu akan menjadi kebanggaan yang semu bukan kebanggaan sejati sebab seorang pemimpin yang sukses itu kriterianya adalah ketika dihadir dan ada bersama dengan orang-orang di vada karya atau pekerjaan sudah bisa kita bangga sebagai pemimpin yang sukses ketika kita adalah seorang diktator yang main kuasa yang tidak peduli dengan kesulitan dan persoalan orang-orang yang ada di sekitar kita yang barangkali cara memahami bidang tugas yang kita berikan itu berbeda dengan kita baik saya teruskan apakah kita juga bangga menjadi orang yang kaya karena punya banyak duit duit yang bisa kita simpan di bank A bank B bank C bank D sampai bank Z sekalipun kita bangga bahwa kita bekerja dan menghasilkan sesuatu dan lalu kita bisa menghiasi diri kita ini dengan sejumlah penampilan akhirnya karena kita punya uang tidak salah karena kita memilikinya yang menjadi salah yang menjadi salah adalah ketika bangga menjadi orang yang kaya lalu tidak menghadirkan diri sebagai orang yang sukuk berbagi berbagi rezeki dan berkat dari Allah uang dan segala kekayaan yang kita dapatkan itu kan pemberian dari Allah melalui sebuah bidang tugas atau pekerjaan saat kita bergunakan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri maka kebanggaan itu juga akan jadi semua kebanggaan sejati sebagai orang yang kaya dengan kekayaan dunia itu menjadi nyata saat kita pergunakan kekayaan dunia ini tidak hanya untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain yang kita kenal dengan nama hidup bersolider dengan orang miskin dan perkurangan yang juga menjadi salah satu aspek dari kehidupan jemaat perdana mereka bawa makanan dari rumah mereka mereka jual apa yang mereka miliki terus mereka bagikan itu kepada yang lain berikutnya apakah kita juga punya banyak sahabat pasti ya sahabat di persekutuan doa karismati katolik untuk kandesius dan pasar sahabat di tempat pekerjaan di kampus di dunia pendidikan sahabat di dunia mayat saat kita bisa bertemu dengan begitu banyak orang lewat media sosial kita bangga punya banyak sahabat pasti iya apa manfaatnya yang kita dapatkan ketika kita punya banyak sahabat apakah hanya sebatas saya mengumpulkan banyak sahabat untuk menunjukkan kepada yang lain bahwa saya punya banyak sahabat lebih banyak daripada yang miliki oleh atau banyaknya sahabat itu menjadikan hidup kita terbuka kepada hidup orang lain dan lalu ada banyak perubahan dalam diri kita saat kita bangun relasi dengan banyak sahabat ketika banyak sahabat barangkali menyempurnakan yang kurang dari beberapa sikap yang kita miliki atau juga banyak sahabat yang menopang kehidupan kita yang penuh dan kekurangan bagian ini yang seharusnya menjadi kebanggaan kita tanggap punya banyak sahabat yang benar-benar seperti satu keluarga saling berbagi saling curhat saling menyempurnakan saling menopang kehidupan sekarang topik yang paling penting yang menjadi tema terakhir dari BKSN 2020 aku bangga menjadi orang katolik saat kita sebagai seorang anak kecil dan katolik apa yang jadi kebanggaan kita waktu itu mungkin kebanggaan kita sebagai seorang anak kecil adalah saya punya papa dan mama yang baik yang mengajak saya pergi ke gereja yang mengajarkan kepada saya anak inilah yang namanya Yesus ini Bunda Maria ini yang namanya kitab suci ini yang namanya saling Yesus macam-macam hal yang bisa kita dapatkan dari para orang tua kita dan kita bangga bangga sebagai seorang anak katolik pergi ke sekolah minggu pergi ke gereja habis ter gereja ketemu pastor minta berkat berkata ketika masih kecil tiap malam sama orang tua berdoa rosario walaupun mengucapkan salam Maria kena rasa kantung dan hilang beberapa kalimat kalau sudah tiba Natal malam Natal perjalanan bersama dengan papa dan mama bersama dengan keluarga jalan kaki satu jam naik ke bukit sebab gereja hanya ada seperti itu ulang dini hari bangga sebagai seorang katolik walaupun usianya masih kecil tiap-tiap kita pasti juga punya pengalaman ketika kita adalah seorang katolik sejak kecil saat kita adalah seorang remaja apakah kita bangga menjadi seorang katolik punya banyak teman di usia SMP usia remaja sama-sama pergi ke gereja jadi miskin punya kesempatan untuk di seputaran altar melayani walaupun saat pelayanan sebagai kutra putri altar hanya pada atau pukul gong atau goyang lonceng tapi tetap boleh melayani boleh dekat dengan Tuhan saat sang imam memimpin perenengkristi dan di seputaran altar saat kuasa Allah melalui seorang imam mengubah roti jadi tubuh kristus mengubah anggul dari darah kristus dan saya beri pengumuman dengan bunyi lonceng tung bangga sebagai putra putri altar dan kalau sekarang sebagai seorang muda bangga jadi orang katolik tadi sudah dijawabkan saya bangga jadi orang katolik seperti apa kebanggaan itu apakah benar-benar bangga sebagai seorang katolik usia muda yang selalu siap dan komit untuk membaca firman Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan untuk hati untuk bersama teman-teman pergi berbagi kasih kepada orang kecil orang yang berkurangan sebagaimana ini dilakukan beberapa period yang lalu karena masa muda adalah masa yang telah membahagiakan kata banyak orang masa yang menyenangkan masa muda yang berkain apa yang membuat saya bangga ketika punya gedung gereja keren seperti gereja katedral ketika kita barangkali menghantar teman dari luar paroki kita kita hantar ke gereja dan teman kita bilang hebat gereja mu indah luar biasa pasti kita bangga bangga karena memiliki gedung gereja yang sangat cantik bangga bahwa kita punya tempat untuk bangun relasi dengan Allah dan bersama dengan yang lain membangun relasi dengan Allah dalam mekaristi yang juga menjadi salah satu aspek dari kehidupan identitas cemaat pertanam kalau diri kita bangga dengan kerja secara fisik hal yang sangat menolong kenapa kemudian kita bangga dan gereja katolik? tidak ada tidak begitu bangga dan gereja katolik? tidak ada yang tidak begitu bangga dan gereja katolik? tidak ada yang tidak begitu bangga dan gereja katolik? ketika dengan sadar, dengan tahu dan mau dia mengabaikan meraihkan gereja katolik? walaupun secara live streaming? dia memilih untuk nonton drama korea memilih masuk ke luar mal memilih tindakan dan karya yang lain di luar ekaristi kalau seorang katolik tidak menjadikan ekaristi sebagai puncak hidup imannya seharusnya dia tidak perlu bangga menjadi orang katolik karena ekaristi untuk gereja katolik kedudukannya yang paling tinggi dibandingkan dengan devosi dan kegiatan doa lainnya tidak ada yang bisa mengalahkan ekaristi kesaksian orang-orang kudus tentang ekaristi antara lain santu bernadus beliau bilang nilai satu misah atau nilai satu peran ekaristi yang diikuti oleh seorang katolik jauh melebihi sikap dari seorang katolik yang membagikan harta dan kekayaannya kepada orang miskin dan juga yang melakukan secara ke seluruh dunia maksud santu bernadus jelas seorang katolik yang bangga dengan ekaristi seharusnya selalu menomorsatukan ekaristi karena nilainya jauh lebih tinggi daripada tindakan kasih kepada orang yang berkekurangan yaitu harta materi dan lainnya sebab ada banyak orang katolik yang memahami identitas imannya secara salah ketika orang bilang kamu tidak ke gereja untuk merenggaristi tapi tidak ada waktu saya sudah bagi berkat Tuhan kepada banyak orang dengan memberikan uang dan materi sembako kepada banyak orang dan saya sudah berdoa di mana-mana di seluruh dunia dalam sejarah ini penghayatan identitas iman sebagai seorang katolik yang jatuh kesaksian santu bernadus tadi jelas tidak ada yang bisa mengalahkan kedudukan ekaristi apa saja dunia ini tidak bisa mengalahkan kedudukan ekaristi yang demikian mau dibilang kepada kita ketika saya bangga sebagai seorang katolik saya harus benar-benar menghayati identitas sebagai seorang katolik yang saya banggakan itu dengan menempatkan ekaristi pada tataran yang paling tinggi itu yang sama juga disampaikan oleh santu Petrus Pio atau Padri Pio dalam tulisannya untuk mengajak semua orang katolik sesering mungkin meraihkan ekaristi sebab perayaan ekaristi menghadirkan berkat dan karunia Allah untuk hidup di dunia ini dan hidup di akhirat di dalam ekaristi kita merayakan pengorbanan Yesus yang memberikan dirinya secara total dan lalu jadi santapan jadi makanan dan minuman maka nilainya menjadi sangat tinggi dan oleh gereja katolik disebut sebagai puncak hidup iman seorang katolik bagaimana dengan dukungan keluarga ketika saya bangga menjadi seorang katolik apakah kita selalu didukung oleh keluarga ada banyak cerita miris seorang katolik ketika di rumah tidak bisa mengekspresikan diri sebagai seorang katolik sebab tidak diperbolehkan oleh keluarga yang notabene berbeda dalam keyakinan syukur-syukur kalau semua yang sementara mengikuti virtual BKSM 2020 ini adalah orang katolik yang selalu didukung penuh oleh keluarga jadi saya bangga sebagai seorang katolik karena punya papa dan mama, punya keluarga yang selalu mendukung identitas siman saya berikutnya bangga selalu disayang Tuhan saya percaya bahwa semua kita pasti disayang Tuhan kalau tidak disayang Tuhan tentu kita sudah meninggal karena disayang Tuhan maka kita masih punya nafas kehidupan bahkan kan Tuhan bilang nama kita ini sudah terlukis di telapak tangan Tuhan hidup kita ini benar-benar berharga di mata Tuhan kalaupun kita melakukan kesalahan dan dosa Tuhan bilang sekalipun dosa mu merah seperti kirmisi akan aku keubah menjadi putih seperti salju karena aku mengasihimu Tuhan menyayang kita di tengah covid-19 ini apakah kita benar-benar bangga dengan Tuhan sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita melangkah sendirian sebuah cerita kecil ketika salah satu Panitia Satgas Parogi Katedral dia bingung saat ada seorang yang bukan ketolik menerima tubuh Tuhan saat komunik dan dia bingung ini mau dikasih ke siapa? komunis suci yang diterima oleh seorang Kristen kemudian diambil dia bilang kalau saya berikan kepada Prodiakon nanti Prodiakon teruskan kepada yang lain bagi dia tubuh Kristus disentuh oleh orang lain jangan-jangan ketika saya ambil dan saya santap saya kena covid-19 terus saya bilang kepadanya ingat yang disantap oleh kita bukan hosti bukan roti yang disantap oleh kita dalam Ekaristi pada saat komunis suci adalah tubuh Tuhan ambil, santap, jangan khawatir pasti lepas dan bebas dari virus Corona karena yang santap di tubuh Tuhan tidak ternoda dengan covid atau virus apapun itu salah satu aspek kebanggaan sebagai seorang Katolik karena disayang oleh Tuhan Tuhan menyayangi kita dengan mempersembahkan dirinya secara total itu adalah bukti cinta kasih sejati Allah tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya dan itu yang dibuat Tuhan apa yang menjadi perhatian utama kita kalau kita ini bangga sebagai seorang Katolik pasti hidup doa harus kita perhatikan kebiasaan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan harus jadi perhatian kita merayakan sakramen Ekaristi harus jadi perhatian kita berbagi kasih kepada orang kecil, orang yang berkekurangan harus jadi perhatian kita menghadirkan keraiman Allah dalam bentuk aku mengampunimu bagi orang yang melakukan keraiman harus jadi perhatian kita bergumpul bersama dengan sistem pasar sekalipun hanya secara virtual harus juga jadi perhatian kita bergumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan umat beriman dalam Ekaristi secara live streaming atau secara offline harus jadi perhatian kita itu aspek yang menyertai identitas kita saat kita bangga sebagai seorang Katolik dan apa yang kita lakukan kalau kita menyandang gelar sebagai seorang Katolik, bangga dengan identitas sebagai seorang Katolik apa yang harus kita lakukan kita harus melakukan hidup kita sesuai dengan rumusan iman yang biasa kita ucapkan sahadat para rasul memberikan diri kita ini ditata oleh Allah dengan kekuatan rohnya percaya hanya kepada Allah dengan segala kuasanya menghadirkan menghadirkan Yesus dalam hati kita seperti pengalaman Bapak yang terhadap tadi sebab Yesus bilang Aku jalan kebenaran dan hidup tidak ada orang yang sampai kepada Bapak jika tidak melalui Aku yang harus kita lakukan adalah kita melakukan hidup ini sesuai dengan yang Yesus ajarkan kepada kita ada tiga hal radikal yang harus kita lakukan saat kita bangga sebagai seorang Katolik sangkal diri pikul salih ikut Yesus itu secara tradikal supaya kebanggaan jati diri dan identitas sebagai seorang Katolik itu tidak hanya formulasi kalimat yang kita baca atau yang kita ucapkan tapi harus diwujud nyatakan dan dihati sungguh dalam keseharian dengan menyertakan tiga syarat dari Tuhan sebagai fondament dasar dalam hidup iman apa yang kita dapatkan dari Tuhan kalau kita benar-benar menjalankan identitas sebagai seorang Katolik sesuai dengan harapan Tuhan pasti pasti dapat berkat dari Allah pasti pasti selalu dilindungi oleh Tuhan ya yang paling jauh yang paling luhur yang paling akhir adalah hidup dalam kebahagiaan surga kelak bagian terakhir kita semua tentu menyadari situasi diri masing-masing dengan segala identitas hidup iman dan juga identitas sebagai seorang Katolik kita semua menyadari bahwa kita belum maksimal menjadi seorang Katolik yang benar-benar mengembirakan hati Tuhan kita perlu membangun manajemen diri iman supaya identitas kita sebagai seorang Katolik itu betul-betul identitas yang menghantar kita ada pada jalur hidupan iman yang jelas yang diharapkan oleh Tuhan tadi tadi saya sempat tanya sesudah mengikuti virtual BKSN 2020 dari pertama sampai dengan yang ketiga apa yang berubah dalam diri kita pasti ada banyak perubahan saat kita saat kita benar-benar masuk dalam virtual BKSN ini bersama dengan teman-teman yang lain bersama dengan para narasumber karimam bersama dengan firman Tuhan yang dibacakan bersama dengan sejumlah lagu yang nyanyikan diungkapkan saya yakin saya percaya ada banyak perubahan dalam diri jika kita benar-benar memempaatkan virtual BKSN 2020 sebagai bagian dari membangun cati diri atau identitas kita sebagai seorang Katolik kemana arah hidup iman kita ke depan? kita sementara mewartakan kabar baik di tengah kris iman identitas dengan beberapa panduan dari yang disiapkan saya percaya bahwa sebelum kita memasuki sebuah perjumpaan virtual BKSN kita pasti bersiapkan diri dengan baik saya mau ketemu dengan Tuhan bersama teman-teman dalam pendalaman BKSN di PDKanisius pasti semua persiapan bagus sesudah itu kita menjalankannya setemu virtual dengan segala kekasannya terus perubahan hidup iman itu yang diharapkan para jemaat Kristen Perdana dengan para rasul mereka tidak sekedar berkumpul hura-hura rame-rame tidak mereka berkumpul bersama mereka berdoa bersama mereka mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul kemudian mereka membagi berkat kepada satu sama lain dalam bentuk makanan dalam roti yang dibagi-bagi dan mereka membangun persekutuan hidup saling mengasih dan pada akhirnya mereka hidup sebagai jemaat Kristen Perdana hidup dalam sukacita itu perubahan yang dialami oleh mereka yang sama juga pasti menjadi perubahan hidup kita apa yang mau kita lakukan? kita harus bertekad melakukan cita-cita yang besar apa cita-cita kita yang besar? sesudah menyelesaikan BKSN di 2020 bulan September ini cita-cita kita yang besar adalah bangga dengan identitas sebagai seorang Katolik kebanggaan yang benar-benar kebanggaan murni seperti yang sudah saya paparkan tadi bukan sekedar kebanggaan semua itu target atau cita-cita maka tahapan yang harus kita lakukan adalah kita miliki identitas diri seturut cara hidup jemaat Perdana saya yakin dan semoga benar kita sudah membacanya terlebih dahulu itu namanya persiapan sebelum ikut BKSN saat kita membaca teks yang disiapkan untuk kita yang diambil dari kisah para rasul bab 2 ayat 37-47 saya tidak ingin membacakannya lagi saya percaya bahwa semua pasti sudah menyiapkan membacaan itu saya mengambil beberapa aspek penting dari identitas diri jemaat Perdana yang pertama mereka suka mendengarkan ajaran Tuhan semoga kita juga memiliki identitas yang pertama sama seperti jemaat Kristen Perdana suka mendengarkan ajaran Tuhan kapan kita mendengarkan ajaran Tuhan? pada saat kita membaca firman Tuhan secara pribadi maupun pada saat kita berkumpul bersama dengan keluarga atau bersama dengan komunitas karismatik dan istri dan pasar untuk mendengarkan ajaran Tuhan juga pada saat kita merayakan ekaristi secara offline atau live streaming kita mendengarkan ajaran Tuhan itu harus menjadi aspek iman yang kita bangun yang kita jaga, yang kita pelihara supaya memperkuat jati diri kita sebagai seorang Katolik yang kita banggakan kita tidak mau seperti banyak orang lainnya bangga seperti orang Katolik tapi tidak pernah masuk gereja yang kita kenal dengan Katolik KTP KTP-nya Katolik tapi dia ke gerejanya cuma dua kali Natal dan Pasca sekalipun dari rumah ke gereja bisa dinyangkau dengan cepat jalan kaki mungkin identitas yang kedua yang sama dengan identitas dari jemaat perdana adalah hidup saling mengasih mereka benar-benar hidup saling mengasih yang nyata kalau kita baca seluruh kisah para rasul nampak jelas mereka hidup saling mengasih karena Tuhan mengajarkan kita saling mengasih dan yang ketiga mereka negaristin para jemaat kristian perdana mereka memecah-mecahkan roti atau berbagi-bagi roti apa yang mereka bawa, makanan mereka bawa, mereka bagi-bagikan kepada yang lain ini, ini yang tadi salah satu jawaban dari komunitas terdekat Yesus ini kalau mengahit hidup adalah anugerah Tuhan maka hidup itu harus dijalankan dengan sikap suka berbagi Yesus memberikan dirinya jadi santapan jiwa dan raga kita Yesus menghadirkan tiga jaminan bagi yang menyatap tubuh dan darahnya barang siapa makan tubuhku dan minum darahku dia tinggal di dalam aku, aku di dalam dia jaminan satu dia memiliki hidupan kekal jaminan kedua dan dia kubangkitkan pada akhir jaminan ketiga kalau begitu identitas kita sebagai seorang katolik yang kita banggakan adalah sesering mungkin menyantap tubuh dan darah Tuhan dan mekaristi lalu sesering mungkin berbagi perkataan dan kasih Tuhan kepada hidup orang lain tidak jika ketolik memberikan rumusan bagi orang yang mereka ekaristi adalah orang yang harus menghadirkan hidup yang ekaristis hidup yang suka berbagi kemudian hidup solider dan Yesus beberapa kali melakukan hidup solider memberi makan dan minuman kepada orang kecil, orang miskin, orang yang berkurangan solider dengan mereka yang sakit, mereka yang lemah dan terakhir hidup dalam sukacita semoga sesudah menyelesaikan virtual PKSN 2020 semua yang tergabung dalam PDK dan Pasar benar-benar hidup dalam sukacita sepada banyak aspek iman yang ditapatkan saat ada bersama dengan teman-teman yang lain mendalami satu topik ke topik berikutnya sekalipun kita ada di tengah COVID-19 secara manusiawi kita hidup dalam berbagai macam kesulitan dan persoalan tapi secara iman tidak boleh mengurangi aspek sukacita ini sebab hidup ini anugerah Tuhan Tuhan itu selalu sayang kepada kita sukacita iman yang kita miliki, yang kita lakukan akan benar-benar memberikan kita kekuatan dalam seluruh kehidupan ini kita butuh apa dan mengapa life is beautiful hidup di tengah tantangan zaman harus dimaknai secara tepat dan berakar kuat dalam iman doa firman Tuhan perensak tiga bagian penting hidup iman ini harus mewarnai seluruh hidupan kita supaya sekali lagi kebanggaan sebagai seorang katolik itu benar-benar kebanggaan sejati bukan kebanggaan sejati baptis, tobat, ekaristi, krisma, kawin al-sakir, sejumlah pelayanan yang saya kaminin oleh gereja kita bisa melihat aspek-aspek penting dari baptis yang sudah kita terima atau tobat yang kita rayakan atau ekaristi yang tadi dijelaskan itu gerisma atau k也是 menunjukkan kita jadi dewasa atau Bapak Hendra, Bapak Yendra, dan Bu Yendra yang menghayati hidup perkahwinan itu kekayaan gereja yang kalau kita rayakan akan memperkuat jati diri identitas kita sebagai seorang Katolik yang kita bangkakan. Tadi ada cita-cita besar. Kita mau menuju kepada cita-cita besar sebagai seorang Katolik yang kita bangkakan. Bangunlah kerjasama. Kerjasama yang pertama adalah kerjasama dengan Allah. Dengan kekuatan rohnya. Biarkan Allah dengan kuasanya, dengan rohnya untuk membentuk kehidupan kita. Lalu kerjasama dengan keluarga, kerjasama dengan sesama tim pengurus dan sesama anggota yang ada di PD Ganesius. Bangunlah kerjasama. Dengan format kita mau membentuk kehidupan bersama dalam satu wadah yang namanya PD Ganesius. dengan cita-cita luhur untuk memperkuat jatih diri atau identitas sebagai seorang Katolik yang dibangkakan. Meraih masa depan dengan prinsip, bersama kita bisa. Bersama siapa? Bersama Tuhan tentu yang pertama. Bersama orang lain tentu. Sebagaimana yang dialami oleh jemaat Kristen Perdana. Bersama dengan rekan-rekannya, bersama dengan para rasul. Mereka membangun persekutuan hidup yang penuh dengan sukacita. Penuh dengan rasa solidar dan saling mengasih. Kita bisa. Kita kompak. Kompak dengan Allah. Kompak dengan sesama. Kompak dengan diri sendiri. Demikian kira-kira apa yang boleh saya sampaikan kepadamu pada bagian ini saat kita Virtual Begazen 2020. Salam. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Tepuk tangan untuk Romo Baby yang telah membawakan pengajaran pada paham hari ini. Terima kasih telah menonton.